Tidak lengkap IMS kalau tidak memberikan fakta sejarah. Dimana 542 tahun yang silam, seorang ilmuwan pencetus teori heliocentris lahir. Siapa dia? Selengkap dalam Today's History. 19 Februari 1473, Nikolaus Kopernikus lahir di Polandia. Sepanjang hidupnya, Kopernikus menuntut ilmu di beberapa universitas dan mendalami berbagai ilmu. Mulai dari ilmu astronomi, matematika, kedokteran hingga ilmu hukum agama. Buah pemikirannya yang fenomenal mencetuskan teori heliocentris yang menjelaskan bumi dan planet-planet lain berputar mengitari matahari. Kopernikus menerangkan teori heliocentris dalam bukunya yang berjudul The Revolutionist Binus Orbium. Teori ini mematahkan teori geocentris yang diakini oleh para ilmuwan sebelumnya bahwa bumi adalah pusat jagad raya. Salah besar. Salah besar. Bumi ikut putar. Iya, iya kan. Ada yang makanya rotasi dan juga berevolusi. Kalau rotasi ya, buminya berputar. Kalau revolusi, nah dia berputar mengeliling matahari. Tapi kita nggak pusing ya nanti. Enggak, iya karena putarannya kan cepat sekali sampai kita nggak berasa. Dan ini menarik juga kalau misalnya ada yang suka baca National Geographic yang bulan ini gitu, sempat dibahas juga ada beberapa fakta-fakta yang menarik dari zaman dulu. Ternyata ada yang pernah membuat peta dunia, jadi dunia saat itu memang dianggap masih datar dan dikelilingi oleh dinding es dan empat sisi di dunia itu dijaga oleh malaikat dibilang. Tapi ya untuk pemikiran orang zaman dulu mungkin logikanya berpikirnya, oh iya itu masuk akal ya kan. Tapi sekarang baru jelas fakta itu seperti apa. Betul.